Let's go! Terima kasih telah menonton! Kamu mau rokok? Ayo ambil Dapet rokoknya dari mana bang? Tadi anak dan bini gua kan datang Bawain gua dua bungkus rokok Nyalain apinya Lu gausah bingung Santai saja Semua kasus yang lu lakukan itu Sama seperti kasus gua lakukan Tapi saya ga ngerti bang Gua bantuin polisi Untuk menunjukkan sarang-sarang narkoba Gua berharap Semua yang gua lakukan untuk membuktikan Bahwa gua tidak bersalah Basar brengsek teman-teman gua Gua sumpah Pokoknya diharus gantikan gua disini Emang orangnya siapa bang? Beri sayang satu Satu kesempatan lagi Saya mau berubah Tuh Supir ayahmu jemput Bunda aja deh yang nemuin Lagi seru nih Bunda Bilangin aja Bentar lagi juga selesai Ya Nyalain Kamu tuh dari dulu ga pernah bisa berubah Lagi kesempatan untuk berubah Ya mohon dah Nala 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 Ini ayah sudah menjemput kamu lah Iya Bunda sebentar Nala sakit perut Bunda tiba-tiba Bentar ya Bunda Nala mau ke belakang dulu Nala sakit perut? Aku gak tau tuh Padahal tadi baik-baik aja Sekarang jadi tiba-tiba sakit perut Ya udah Saya tunggu disini aja Kamu gak persilahkan saya duduk? Oh ya Aku lupa Maaf ya Silahkan duduk Kamu mau duduk dimana? Di dalam apa di luar? Disini aja Oke Kamu sekarang Kamu duluan aja yang bicara Kamu dulu aja deh Kamu kan dulu banyak topik untuk dibicarain Kamu duluan aja Sekarang kamu Sekarang kamu duluan aja deh bicaranya Ah Gak usah Kamu duluan aja Saya bener-bener terpukul Saat saya harus berbicara sama kamu Sudah Raka Enggak Karina Saya harus bicara sama kamu Waktu itu sungguh sulit bicara sama kamu Padahal saya hanya ingin menyampaikan alasan saya Walaupun Toh Akhirnya kita harus berpisah Itu masalah lama Yang sudah ya Sudah dong Lebih baik sekarang kita urus aja Urusan kita masing-masing Karina Masa kamu gak mau mendengarkan penjelasan saya Sekali aja Buatlah saya lega Setelah 18 tahun kamu gak mau mendengarkan alasan saya Aku sudah bisa melupakan rasa sakit hatiku Tolong deh Jangan dibuka lagi luka yang sudah lama Enggak Karina Saya bukan sedang membuka luka lama Saya hanya mengutarakan alasan saya yang tidak saya buat-buat Selamat pagi Raka Selamat pagi Raka Sari Raka Duduk Ser Ya makasih Kita sekalian sarapan ya Enak nih Pepes buatan Garina Oh Sebentar ya Sari Mbak mau bikin minuman Masih SMA atau kuliah? Kelas 3 Kelas 3 SMA Kok gak sekolah? Saya sudah selesai Ebtanas Kebetulan di sekolah lagi gak ada pelajaran Jadi Ya Tapi pasti susah Bayangin aja Sar Lulus SMA aja Angkanya 10 Terus masuk ITB Sangat memuaskan Betulan Terima kasih Mbak Ini Mbak Raka Banggi Aku kan sudah ada air putih Gak apa-apa dong Sekali-sekali dibuatin minuman sama Mbaknya Sari 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 Walaupun kamu masih SMA Kamu cantik sih kan Iya iya Jadi istriku ya Sari Sari Kamu cantik sih kan Selain kamu Cerita apa itu? Alasan yang dibuat-buat Supaya kamu bersih dari masalah itu Iya kan? Tapi cerita itu jujurin Gak ada yang saya buat-buat Saya cerita apa adanya Karina Karina Maaf ya iya Nunggunya lama Gak apa-apa Tadi Nala sakit perut ya Jadi ke belakang dulu Kalau ditahan kan jadi sakit Kita pulang sekarang Mau nambah apa lagi? Enggak Udah malem nih Baru jam segini Ros Aku gak enak Soalnya aku gak bilang sama orang rumah Kalau mau pulang telat Nanti aku ditungguin Padahal hari ini ada band yang kemarin itu loh Asik dong Jam berapa mereka main? Sebentar lagi mereka juga datang Tunggu aja Ntar kalau pulangnya kemalaman Aku anterin deh Ros Kamu cantik sekali Makasih Ger Tapi Aku harus pulang sekarang Betul ya udah Aku anterin ya Apakan katanya mau bantuin Saya nangkep temen-temen saya Iya Caranya gimana bang? Besok adalah waktu yang paling tepat Malah minggu Biasanya perdagangan narkoba cukup ramai Iya bang saya tau Cuman caranya gimana Kita nih kan dalam penjara ini Eh Ini gua lagi ngomongin caranya Maaf bang Langkah yang kita lakukan adalah Bikin jebakan Dan strategi gua adalah Lu yang melakukan jebakan Maaf nih bang ya Kalau seandainya Strateginya gagal gimana bang? Ya Kita bikin strategi yang kedua Biar mereka yang gua jebak Sekarang ngasih tau nih strateginya gimana Sekarang ngasih tau nih strateginya gimana Polisi Polisi Bapak polisi Bang Bang Eh kita main Lalu di maka luah Lalu di maka luah Aku antar ke dalam ya Gak usah Sampai disini aja ya Aku kan juga mau kenal orang tua kamu Jangan Orang tuaku galak Nanti kamu digigit loh Ros Boleh aku bilang sesuatu? Apa? Tadi kan aku sudah bilang di cafe Kamu cantik sekali Aku turun dulu ya Ger Makasih ya Ya Aku tunggu di cafe ya Kapan aja kamu mau dateng Bye Bye Eh Lu liat dong Mas Geri sampe teleponin gua terus Gua kan gak enak Eric Lu kok marah sama gue Eh Eh Yang dateng telat tuh Denny bukan gua Eh Gua ngeliat lu terus Gua hanya pengen marah terus Gua gedek ngeliat muka lu Ah udah Sorry sorry ikut lang Eh Den Lu tuh bukan raja gue Lu gak bisa dateng seenaknya sama lu gitu dong Iya 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 Sorry gua minta maaf Yuk cabut Eh Den Enak banget lu Lu dateng tinggal bilang Yuk kita cabut Lu mau kita gak boleh mangungin cafe lagi Hah? Eh gua tau gua telat Gua udah minta maaf kan Kurang apa Lu seneng ya Gua nungguin lu sampe lumutan Eh Mau apa sih lu Rick Apa kurang perminta maaf gua ha? Lu mau gua cium kaki loh ha? Kalo itu mau lu Jangan harap deh Jangan kayak gak bersalah deh lu Eh Maksud lu apa? Eh Di kampus tuh udah santer Si Haris masuk penjara gara-gara narkoba Siapa yang bocorin? Hah? Pakai otak dong lu Yoga Mana mungkin Lu yang berani tau gak lu? Itu bukan isu Si Haris gak masuk kampus Karena dia ketangkap polisi Dia ketangkap polisi Berarti dia di penjara kan? Eh Rick Dia di penjara bukan gara-gara perbuatan dia Dia di penjara gara-gara kita Gila apa lu? Eh Itu satu-satunya cara buat ngilangin jejak kita Tapi kalo lu mau pergi kantor polisi Lu datang aja sendiri Tapi lu inget Jangan bawa-bawa nama gue Eh Mengecut lu! Lu yang bangsa! Eh Udah-udah Eh Lu ngapain sih? Eh bukannya berangkat malah ribut disini Yaudah Masih lihat-lihatan lagi Udah cabut nih kita ketelat Yuk Sudahlah mau pulang ya Ros Malam Bu Malam Enak ya Kalian berdua jalan-jalan Sementara dari tadi aku sendiri di rumah Nala Kamu masuk ke dalam ya? Iya ya Siapa yang jalan-jalan Ros? Aku pulang kantor seperti biasa Abis itu Nala telpon Entah dijemput Ah Manja Biasanya juga pulang kuliah dia bisa pulang sendiri Gak baik terlalu memanjakan anak Bisa nyusahin Kalo pulang dari kampus sih aku gak terlalu khawatir Kalo pulang kluyoran? Tadi Nala pulang kuliah langsung ke rumah bundanya Jadi kamu jemput Nala ke rumah bundanya? Kamu ketemu Karina? Iya Enak dong Bernostalgia Iya Sekalian ngomongin rujuk ya Udah Aku capek Jangan dikasih lagi ngomongan kayak gitu-gitu lagi Nala Emang kamu seneng kan jemput Nala ke rumah Karina? Aku jemput Nala tuh karena kasian sama dia Kalo pulang kemalaman disana susah taksinya Kamu kan bisa suruh supir jemput Gak perlu kamu sendiri dong Udah dong Ros Kan gak ada masalah apa-apa Jangan dijadikan masalah Udah ah Aku capek Rik Sorry banget Berapa hari ini gua sakit Migrian gua kumat lagi Gua tuh gak bisa ngapa-ngapain Sampai gua gak bisa ngabarin lu semua Kok lu inget kita lagi bangun disini? Yah alurik Kan waktu tangan-tangan kan ada gua Tapi sorry Fit Waktu hari pertama gua terpaksa ngadain posisi lu Siapa? Gua Denny Oh temennya Haris ya? Bagus lah Temen kampus juga kan? Jadi lu ganti posisiku itu selamanya ya? Kayaknya sih Si Denny mainnya oke juga sih Percuma mama bilang Kalau mama yakin Haris itu tidak bersalah dalam hal ini Terus apa lagi? Papa kan sudah bilang berkali-kali bahwa keyakinan itu tidak cukup Kalo belum cukup Terus papa gak mau melakukan sesuatu gitu? Sesuatu apa? Kita harus menyonggok polisi Uangnya sangat besar ma Karena barang bukti yang ada di hari itu sudah cukup kuat Dan mama tau Kalo di Singapura sama di Malaysia Hari sudah dihukum mati ma Jadi papa diam aja Pasrah sama keadaan Sementara anaknya ada di penjara Hah? Papa tega amat sih Apa papa bangga Kita dipergunjingkan sama para tetangga Karena anak kita satu-satunya ada di penjara Gitu waspapa Iya ma Papa juga sedang melakukan sesuatu Ya tapi apa? Apa? Saya pikir tidak jadi tidak akan jadi sah Tapi sudah malam begini Ya saya minta maaf sekali Kebetulan di kantor ada klien baru saya Jadi ya saya perlu waktu cukup lama untuk negosiasi dengan dia Tidak apa-apa sah Silahkan menuju sah Terima kasih. Saya panggil saya. Mama! Ini, Mama. Ini saya. Kenapa, Mama? Sabta. Sabta ini seorang pengacara yang sudah terkenal sekarang, Mama. Oh, enggak kok. Aku belum setinar Juan Felix Tampu Bolon. Kasus anak kamu gimana? Mungkin aku bisa bantu nanti. Gimana, Mas? Saya dimarahin nih sama bos saya. Tapi tidak apa-apa. Kalian tetap harus manggung malam ini. Jangan telat lagi, ya. Oke, gue janji, Mas. Rico! Hei. Eh, kita mau lihat lu manggung nih malam ini. Lihat. Belum mulai kan? Belum. Eh, eh. Itu kan David. Ya ampun. Kemana aja tuh anak? Nanya ke gue. Emang gue emaknya? Hei. David. Hei. Mana aja lu? Kok nggak pernah ke kampus sih? Gue sakit. Kepala gue pusing banget. Hah? Sakit? Gue pijitin ya? Nggak usah, nggak usah. Terima kasih. Mendingan pijitin gue aja, nak. Gue juga lagi pusing nih. Hei. Males. Daripada pijitin lu, mendingan gue pijitin kakek gue deh. Eh, tapi kan gue lebih ganteng dari kakek lo kan? Ya kan, nak? Oke ya. Kalian cepat siap-siap. Oke, Mas. Gimana deh, lu udah atur semua rencana kita? Semuanya beres. Kita liat tanggal mana besok. Nal. Ayah ada berita baik buat kamu. Aduh, ayah. Nala nggak enak sama ibu kalo ayah beli Nala mobil. G.R. Bukan itu berita baiknya. Jadi malu. Apaan sih ya emang? Ayah sudah telepon teman ayah yang pengacara. Dia bilang dia sanggup jadi pembela-nya Haris. Bener ya? Bener, sayang. Jadi kita langsung aja ke kantor polisi. Biar ayah telepon dia ketemuan di sana aja. Makasih, ayah. Ya. Nala mau ngomong sesuatu. Ngomong aja Nala. Maaf ya. Nala tadi malem nggak sengaja ngedenger ayah cerita ke bunda. Tapi Nala percaya kok sama ayah. Bukan karena Nala sekarang tinggal sama ayah. Tapi Nala yakin semua yang ayah ceritain ke bunda itu bener. Ayah sayang sekali sama bunda. Makanya ayah nggak pernah bohong dalam segala hal. Tapi ayah juga sadar alasan yang ayah sampaikan ke bunda memang susah diterima. Setelah itu... Ayah juga nggak tahu kejadian selanjutnya. Yang ayah ingat... Tiba-tiba... 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 Ngate Karyna. Katrin. Karina. Siapa beberapa itu, Mbak? Loh... Kamu yang bawa dia masuk ke kamar tidur kamu? Kok nanya sama Mbak siapa? Nga ngajar! Masa lalu ayah yang sedih. Maaf ya, Nal Ayah selalu nangis Kalau ingat semuanya Nala yang harus minta maaf ya Soalnya Gara-gara Nala Ayah jadi harus ingat semuanya lagi Enggak, Nal Ayah kan sudah janji sama kamu Satu saat Ayah ceritakan semuanya pada kamu Kenapa Ayah harus pisah sama bunda Kita beranggap sekarang ya Kan mau ke kantor polisi Eh, Re Kayaknya ide nanti itu oke juga Itu tuh udah ide yang paling efektif Untuk ngubah image orang-orang tentang Haris Kalau dulu kan Haris jagoan basket di kampus Sekarang Haris Bandar Narkoba Tokan Haris Bandar Narkoba Lu berani juga lu bikin ide kayak gitu Itu dia gebetan gue Hei, sana yuk Selamat datang kembali ya ke kampus yang udah lama banget lo tinggalin Nak Ini semua maksudnya Haris siapa Haris siapa? Haris siapa? Kok lu nanya sih? Ya Haris yang jago basket itu Haris temennya Nala Nala? Ramen kampus kali Ngomongnya jangan gitu dong nak Gak enak di dengernya Meskipun gua gak gitu kenal sama si Haris Tapi gua yakin Kalau dia gak mungkin jadi bandar Aduh Fit itu tuh udah kebukti Aduh lu tuh udah ketinggalan banyak gosip deh di kampus Mendingan lu terima aja deh gosip ini Lagian si Haris juga udah ketangkep bahasa kan bawa putau Sekarang dia lagi di penjara Enggak enggak Gua gak percaya ini Aduh Lu sih Reh Lu tuh kalau ngomong sama dia Jangan keras kayak tadi Kan gua jadi gak bisa deket sama dia Lagian juga dianya yang bolot Tulalit lagi Amput Bros Kamu kok pagi-pagi udah datang kemari sih Aku lagi sebel mbak Kok kamu tau mbak ada disini Ya tadi aku ke rumah mbak Katanya semalam mbak gak pulang Dimana lagi mbak nginep Kalau bukan di hotel ini Ada apa lagi dengan Nala Bukan cuma Nala mbak Tapi mas Raka juga Anak itu udah bener-bener mempengaruhi mas Raka Masa mbak mau tau Semalam mereka pulang malam Dan mbak tau dari mana Dari rumah Karina Wah 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 Kayaknya anak itu memang benar punya rencana Sebelum rencana anak itu berhasil Rencana kita dulu yang harus jalan Tadinya aku gak terlalu yakin Kalau anak itu berani Tapi kalau sudah seperti ini Apa boleh buat Anak itu harus berhadapan dengan aku Halo halo temen-temen semua Ingat ya sebelum lu pada masuk kelas Baca dulu nih pengumuman penting banget Siapa tau lu kemaren belum dengerin pengumuman kita Tentang si Haris bandar narkoba Eh nak tuh temen-temennya Haris Bodoh amat Emang gua takut sama mereka Eh temen-temen semua yang paling gua sayangin Lu tuh harus hati-hati sama yang namanya Haris Karena Haris adalah bandar narkoba Dan lu juga harus inget Hati-hati sama temen-temen deketnya Haris deh Karena siapa tau temen-temen deketnya Haris Bandar juga Des Udah des Sengaja lah ini tuh gak selesai dengan kekerasan Ini harus gua hajar Udah-udah Jadi temen-temen udah ngerti ya Hati-hati sama narkoba Apalagi sama Haris Eh lo tuh apa-apaan sih Lu apa-apaan ngapain sih dorong-dorong gue Eh lo berdua kuliah Kan Jangan cuma otak lo tuh yang dikuliahin Mulut lo juga Eh bodo amat Gue malah heran sama lo Kenapa sih lo selalu gangguin gue Sirik lo sama gue Eh kecewa tanah Apa yang harus gue sirikin dari lo Cakep enggak Pinter enggak Apalagi keren Eh denger ya lo ya Siapa tuh yang nempelin berita bohong tentang Haris Sorry ya Kalau lo anggap ini bohong Lo tuh harus nyesel tau gak Ini nih beneran Si Haris emang bandar narkoba kok Goblok lah Haris tuh cuma jadi korban Ngerti Korban G30 SPKI Eh lo ngomong sekali lagi gue tendang ya Eh lo kalau mau berantem Sini lawan gue Eh emang gue takut apa sama lo Eh gue juga gak takut ngelawan lo Desk udah deh malu matem-mantem Mundur dulu deh nih Lu tuh jangan kurang ajar ya Eh Apa lo berani Eh lo kurang ajar tau gak Lihat Kurang ajar Lu tau orang tau Eh lo tentu orang-tahu Eh lo tentu orang-tahu Eh lo tentu orang-tahu Eh Desk Eh jangan lancam Lu jangan lancam-lancam Udah dong Dia kan kurang ajar banget Lu tau orang tau gak Ha他們 Halo Tante sama umpun Juga lagi ada disini Então Kamu gak kuliah nana Kuliah kok, Tante. Pulang dari sini. Sekarang saya harus ketemu Haris dulu. Kenalin, Tante. Ini ayah. Henry. Raka. Indra, Raka. Maaf, Tante. Ini Om Isnu. Temannya ayah. Pengacara. Mudah-mudahan Om ini bisa ngeluarin Haris dari sini, Tante. Om juga bawa pengacara. Teman Om sendiri. Ini. Haris. Beri hadir. Kulah siap. Bapak. Padahal juga om kamu. Saya pak. Udah, nggak usah banyak om. Tungguin saja. Yang lain pada makan. Loh, Pak. Haris. Kamu baik-baik aja. Ya, saya baik-baik aja. Mama sama Papa datang kemari. Bawa pengacara. Supaya nanti bisa belain kamu di pengadilan nanti. Riz, gue juga bawain lo pengacara. Supaya lo cepet-cepet keluar dari sini. Makasih, Ana. Tapi, sekarang saya nggak perlu pengacara. Saya pengen menangkap sendiri pelaku yang sebenarnya. Aku sudah bosan menunggu terlalu lama, Mbak. Aku udah nggak sabar untuk menikmati hasilnya. Sabar, Ros. Bos, ayahku sekarang sudah sering sakit-sakitan. Dan aku dengar, dia sering ngomongin soal larisan. Nggak apa-apa. Nah, selama ini aku selalu menjadi orang yang paling tidak berharga di keluarga ku. Tapi mereka nggak tahu. Aku punya cara lain untuk merebutnya. Cara yang halus untuk menyingkirkan siapapun. Kalau kelamaan, semua bisa terbongkar, Mbak. Nggak mungkin, Ros. Nggak mungkin. Selama ini nggak ada orang yang tahu. Kalau kamu kawin sama Raka adalah salah satu babak permainanku. Semuanya bilang pintar. Nggak tahunya ternyata goblok. Cerainya Raka dengan Karina. Itu juga salah satu permainan kecilku. Bagiku, Karina itu adalah kerikil kecil. Tapi kalau dia tidak disingkirkan, itu bisa bahaya. Dia bisa mengganja langkahku untuk merebut harta ayahku. Tapi Mbak tetap harus hati-hati sama si setan kecil itu. Itu yang jadi pikiranku. Aku yakin, dia juga punya rencana. Tapi Ros, aku berani menyingkirkan siapa saja yang menghalangi langkahku. Tidak terkecuali si Nala. Sebentar lagi saat itu akan tiba. Menyingkirkan Raka harus dengan cara yang lembut. agar tidak tercium siapapun. Kalau Raka sudah kita singkirkan, secara hukum harta Raka akan jatuh ke tangan kamu. Tapi kamu masih ingatkan perjanjian kita dulu. Aku masih ingat, Mbak. Dari seluruh harta Mas Raka, seperempat buat aku, yang tiga perempat buat Mbak. seluruh harta Mas Raka akan menjadi milikku. Aku akan kaya, Raya. Harta Mas Raka. Harta Mas Raka. Harta Mas Raka. Mereka tuh lesen banget ya. Perlu gue kasih pelajaran nih. Wah, gak usah. Tadi pagi, pokoknya si Desius sudah melayang di muka siatma. Oh iya, Nal. Lu dipanggil sama Pak Latif. Pak Latif? Oh iya, aduh. Gue lupa ngasih proposal ke dia. Iya. Aduh. Terus ketua senat gimana tuh? Wah, si ketua senat tuh ngebetain banget. Dia sudah terhasut oleh si Regina tau gak? Dia bilang malah acara kita cuma dijadiin kedok. Bagi para pengedar narkoba di kampus. Dia bilang gitu? Gila deh. Ya ampun ketua senat tuh mikir gak sih? Ya udah deh. Mendingan sekarang lu menghadap Pak Latif. Oke? Pak Latif sih udah oke, Jo. Ketua senat pake gak mendukung segala lagi ah. Wah, ya udah deh. Gue tungguin Pak Latif ya. Silahkan. Siang Pak. Siang. Duduk. Saya mau minta maaf Pak Latif. Proposal yang saya janjiin kemarin belum sempet... Tidak usah dibuat proposalnya. Maaf Pak, soalnya saya harus mengajak senat dulu. Saya sudah mendapat laporan dari senat tadi pagi. Haris tertangkap polisi karena mengedar narkoba. Kamu temannya Haris. Lalu kamu membuat acara musik anti narkoba. Begini lho Pak. Kalau saya bicara jangan dipotong. Saya setuju dengan yang diusulkan oleh senat. Jangan sampai acara ini jadi kedok para pengedar narkoba di kampus ini. Jadi Pak? Acara ini saya tolak kalau kamu yang mengadain. Wah ini sih gak bisa dibiarkan nih. Wah kita harus counter attack. Jo, yang kita butuhkan bukan serangan balik tapi tangkisan. Wah kalau cuma tangkisan doang kita bisa diusulkan pecundang. Kita harus bisa counter attack. Terus lo mau nyerang gengnya Riko yang anak donatur kampus kita? Ya mau diapain lagi dong. Meskipun gue cowok sendirian, saya tetap berani. Si Jo. Gue lebih setuju kalau kita ini ke kantor polisi. Siapa tau aja harus butuh bantuan kita. Mungkin polisi akan percaya dengan penjelasan kita. Tapi gak segampang itu Nih. Terus gimana dong? Sorry Jo. Gue mau tanya soal berita yang heboh disini. Aduh itu sih cuma isu. Temen-temen lo tuh yang baring gosip itu tuh. Temen-temen gue siapa? Ya iyalah si Riko, si Yoga, dan si Cintil Etna dan Regina. Gak bisa ku dimin nih. Eh mau kemana Jack? Gue mau cari Riko. Ternyata dia buka temenin baik. Asik bener temen nih. Hai. Apa kabar lo? Baik. Nal, sorry banget kalau gue gak sempat kasih tau lo. Gak apa-apa kok, gue udah tau. Terus sekarang lo udah sembuh bener? Udah udah sembuh. Ini jadinya... Nal, sebentar ya. Ntar gue balik lagi. Oke. Bye. Hei Nal, gimana? Udah ketemu kualitas ya? Bahasih. Bahasih. Itu si Davita Majo mau kemana sih? Kayaknya mau nyamperin gengnya Riko deh. Hah? Wah, gawat nih mereka pasti mau berantem. Kayaknya. Hei. Apa-apaan lo Fit? Bangsat lo. Lo pengisut rupanya. Bangun lo. Lohan gue. Kenapa sih lo? Dia tengah langsung marah-marah lo. Gino, sini sih. Hei, lu lu. Udah, udah, udah. Gino, udah. Gino, udah. Gino, udah. Gino, udah. Gino, udah. Hei, mau gue patahin lagi. Tanganlah. Hei. Hei. Tidak. Hei. Hei. Tidak. Tidak. David. David, udah dong. Hei. Tidak. Tidak. Jum. Tidak. Jum. Tidak. Tidak. Diko, kamu keluar. Tapi, Pak. Kalau saya lagi ngomong, jangan diposong. Pak, saya bisa ngajak yoga, Pak. Boleh. Terima kasih, Pak. Lihat sendiri, kan? Jangan macam-macam sama gue. Kalian berdua saya skor satu bulan. Pak. Kenapa musik kamu yang kena skor? Kenapa Riko yang yoga? Enggak, Pak. Menurut laporan yang saya dengar, kalian yang menyerang yoga dan Riko. Pak, tapi kan mereka duluan yang ceri gara-gara. Saya tidak mau mendengar alasan kalian. Kalian tetap bersalah karena kalian yang menyerang yoga dan Riko. Kami tahu kalau kamu disalahkan bukan karena kami menyerang mereka. Tetapi karena Riko adalah anak donatur di sekolah ini. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih. Pada polisi ini, saya harus menemukan Cik Aris. Aku juga setuju, Fit. Kita harus menemukan Cik Aris. Hei, Joe. Gimana, Fit? Kita orang kena skor sebulan. Tidak tahu, mana bentar lagi mau ujian. Ini enggak adil, tahu gak? besok aku harus temui dekan kayaknya. Yang di bagian kanan.